Aduh, iPhone gue mana ya? Suka gini dah Kadang begini nih ribetnya Kalo pake 2 handphone Kalo butuh yang 1 tuh Tadi dimainin sih, taro mana lagi? Pengen deh rasanya tuh Handphone 1 aja sekarang Dual SIM gitu ya Tapi kalo iPhone kan Yang resmi Indo Cuma 1 SIM card aja Masa sih mesti beli yang Hongkong Ribet lagi sama IMEI-IMEI-an Pengen sih nyobain E-SIM gitu ya, tahun ini Coba deh Cari dulu tapi iPhone-nya mana nih? Apa di studio ya iPhone-nya? Nah, ini dia iPhone-nya ternyata Oke Mana ya? Nah, coba cek entry dulu lah Wah, ada! Hai semua, gue Wasa Ngomongin soal Euphoria iPhone 15 series Ternyata itu tuh Masih rame ya Sampai sekarang Mungkin karena sekarang tuh Udah pake USB Type-C juga Yang bikin iPhone 15 series ini Makin memudahkan Dalam penggunaan Sehari-hari Yang apa-apa tuh Sekarang Serba kabelnya pake USB Type-C Tapi di video kali ini Gue bukan mau ngebahas Soal port Type-C-nya Melainkan bahas soal Fitur E-SIM Yang ada di iPhone 15 series ini Temen-temen pada tau gak sih Kalau E-SIM itu apa? Nah, E-SIM adalah Teknologi yang Memungkinkan kita Terhubung sama Jaringan provider Tanpa Kartu Secara fisik Buat temen-temen Pengguna iPhone 15 series Atau pengguna Handphone iPhone Series SE Ke atas Temen-temen tuh Udah bisa Menggunakan fitur E-SIM Gak perlu lagi Ribet Buka-buka SIM tray Kita udah bisa Langsung pake Nah, baru-baru ini Gue cobain nih E-SIM dari IM3 Dan beneran Langsung terkoneksi Dan bisa internetan Tanpa harus pake Kartu fisik Nah, cara aktivasinya Juga super simple Sini Gue kasih tau Step-by-stepnya Oke, pertama Kita tinggal Buka aja Websitenya IM3.id Slash Buy E-SIM Kedua Temen-temen Tinggal pilih Mau yang Prabayar Atau Paskabayar Selanjutnya Yang ketiga Temen-temen Bisa pilih Nomor Yang temen-temen Sukain Karena banyak banget Pilihan nomor-nomor Cantik disini Nah, nomor-nomornya Ini semua Temen-temen tuh Bisa langsung Refresh aja Kalau belum ada yang Srek Setelah itu Temen-temen Bisa langsung pilih Paket internet Yang temen-temen Mau Paket internetnya Juga terjangkau banget Mulai dari Rp25.000 Aja tuh Temen-temen Udah termasuk Paket Freedom Internet 3GB Terus yang keempat Isi data diri Dan alamat email Buat proses Verifikasi Dan pengiriman QR Code Kelima Temen-temen Tinggal masuk aja Ke menu Pembayaran Bayarnya juga Gampang banget Bisa pake Kartu kredit Atau debit Atau bisa juga Via e-commerce Yang temen-temen punya Setelah pembayaran Selesai Temen-temen Bisa langsung Scan QR Di halaman Yang sama Atau buka email Untuk scan QR Nah kalo dari iPhone Cara buat nge-scannya Gampang Tinggal lari ke Menu setting Terus ke Selular Dan pilih yang Scan atau Use QR Code Dan yaudah Kayak gitu aja Pokoknya Gampang banget kan Dan dalam 1x24 jam Nomor di E-SIM IM3 Temen-temen Itu bakalan aktif Nantinya Serta ada Pemberitahuan Melalui SMS Nah ini juga Sebenernya tuh Gue lagi coba Dan gak sampe 30 menit Ini tuh udah aktif Sacet Sacet banget lah Pokoknya ini Si IM3 ya Dan yaudah Paling segini aja dulu Pengalaman gue Menggunakan E-SIM Dari IM3 Buat temen-temen Yang bingung Handphone nya tuh Support e-SIM Atau tidak Bisa cek aja Langsung nge-listnya Di deskripsi di bawah Nanti gue tulisin Semuanya Gak cuma iPhone Soalnya Android juga bisa Terus buat info Lebih lanjut Soal e-SIM IM3 ini Langsung aja Mampir ke IM3.id Slash Buy e-SIM Link nya gue taruh Di deskripsi juga Di bawah Biar temen-temen Tinggal langsung Klik link nya aja Oke Terima kasih banget Pokoknya buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Cheers With you guys